Organisasi pencurian sepeda motor kembali terjadi. Kali ini, satu unit motor jenis KLX dicuri oleh 4 orang pelaku di kawasan Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dalam merekaman kamera CCTV. Pelaku berhasil membawa motor bernilai 10-an juta rupiah dalam hitungan menit. Inilah 4 orang pelaku yang tengah mengamati suasana parkiran salah satu halaman rumah di Komplek Bukit Permata Cimahi, Kelurahan Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, setelah suasana dalam keadaan sepi. Satu pelaku yang bertindak sebagai eksekutor masuk ke dalam halaman parkiran tersebut. Terlihat dalam merekaman CCTV, salah seorang pelaku yang menggunakan helm hitam sedang berjalan dan mengambil salah satu motor berjenis Kawasaki KLX, sementara rekannya yang berada di pinggir jalan mengamati situasi sekelilingnya. Usai mengambil motor, pelaku yang memakai helm hitam dengan kunci astag berhasil membawa motor dalam hitungan menit saja. David Rajat, pemilik motor, mengaku habis sahur motor masih ada. Dan kebetulan pagar tertutup semua dan ia pun akhirnya naik ke lantai dua rumahnya untuk melaksanakan sholat subuh sewaktu pagi harinya. Namun saat akan berangkat kerja, motor KLX yang kebetulan tidak dikunci stang sudah raib. Mengetahui motornya hilang, korban itu mengecek situasi di CCTV yang terpasang di depan rumahnya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV